Oke guys kali ini kita akan membahas gimana caranya kita kasih ukuran di AutoCAD ini ada beberapa comment ukuran di AutoCAD kita mulai dari yang pertama DLI yaitu Dim Linear Dimension Linear kegunaan membuat ukuran untuk garis lurus garis lurus yang saya maksud disini garis yaitu garis horizontal dan garis vertikal jadi DLI ini cuma untuk kasih ukuran garis horizontal dan vertikal kita langsung coba aja kita ketikan DLI spasi kalau spasinya sekali dari cara kasih ukurannya kita kliknya dua kali jadi ujung sini ujung sini baru dia keluar ukurannya Hai ada satu lagi caranya DLI yang lebih cepat ini DLI spasi spasi jadi kita tinggal klik garisnya aja guys langsung keluar dia ukurannya saya ulang lagi DLI spasi spasi kita langsung klik garisnya langsung saya harus gini ngerti ukurannya klik sini klik sini baru keluar itu ya guys untuk DLI Hai Oke Hai kemudian selanjutnya Dim Line shortcut atau comment DAL kegunaan membuat ukuran untuk garis miring garis miring tuh garis yang diagonal maksud saya garis yang kayak gini garis miring ini miring ini miring jadi untuk ukur panjangnya garis miring ini langsung aja kita coba DAL spasi sama kayak DLI tadi kalau spasinya sekali kita klik ujungnya dan ujungnya jadi kliknya dua kali kalau spasinya dua kali kita kita langsung klik garis aja jadi DAL saya ulang DAL spasi spasi yang ini kesaranin spasinya dua kali supaya lebih cepat spasi spasi langsung keluar dimensinya atau ukurannya Oke ini DAL yang selanjutnya dim angular shortcut atau comment DAN kegunaan membuat ukuran untuk sudut jadi sudut itu kan konsepnya ini terbentuk antara dua garis jadi kita buat garisnya dulu guys ini contohnya ini sudut sudut moment garis yang membentuk sudut kita ketikan commentnya DAN DAN spasi langsung kita pilih garis dimana sudutnya terbentuk di garis ini sama garis ini kan nah ini keluar kelihatan sudutnya berarti 31 oke selanjutnya dim radius shortcut atau comment DRA kegunaan membuat ukuran jari-jari jadi dia jari-jari itu adanya di lingkarannya kita buat dulu lingkaran dulu Oke spasi saya buat lingkaran sembarang langsung kita ketikan shortcutnya DRA DRA spasi dan kita klik lingkarannya ini langsung kita ketahuan lingkarannya radiusnya 1032 ini radiusnya radius itu dari pinggir lingkaran ke titik pusat jarak dari titik pusat ke pinggir lingkaran kemudian selanjutnya dim diameter yaitu ukuran untuk diameter shortcut atau comment DDI kegunaan membuat ukuran diameter nah ini sebelumnya kita udah punya lingkaran yang bekasnya tadi DRA kita ketikan DDI sekarang DDI Dimension diameter artinya spasi kita klik disini di lingkarannya nih guys diameter itu jarak dari pinggir ke pinggir lingkaran ini 2064 jari-jari setengah dari diameter Oke kemudian selanjutnya dim continue shortcut atau komen DCO kegunaan melanjutkan ukuran dim continue ini berguna ketika misalnya disini saya buat kotak dan disini ada lubang ini lubangnya banyak ya Nah untuk ukuran pertama kita buat DLI pakai DLI dulu DLI spasi spasi kemudian kalau ingin melanjutkan rasio ukuran yang selanjutnya ini kita ketik DCO dim continue spasi langsung kita klik disini kita klik center lingkaran dia langsung ngebuat ini contohnya guys DCO oke oke guys selanjutnya dim ordinate shortcut atau comment DOR kegunaan membuat ukuran ordinate biasanya ini digunakan untuk ukuran-ukuran part yang di machining biasanya contohnya seperti kita ada plat disini saya ibaratkan ini plat kemudian disini ada lubang sini ada lubang contohnya seperti ini kalau kita kasih ukuran manual jadinya kurang jadinya bakal kurang rapi jadi kalau untuk ada part-part yang seperti ini lebih baik menggunakan DOR DOR ini tadi yaitu dim ordinate sebelum kita membuat dimension ordinate kita tentukan dulu UCS nya kita ketikan UCS kita pindah dulu UCS nya di titik 0 kita tentukan titik 0 nya dimana ordinate 0,0 misalnya dibawah sini kita klik disini spasi sekarang kita cek sekarang kita cek apakah ini ordinate nya sudah 0 DOR spasi kita klik disini nah ya sudah benar 0 ordinate Y 0 ordinate X 0 terus kemudian ini untuk lubang ini kita cek nah ini dia ordinate 114 ini apa artinya yaitu jarak dari base plate ini ke titik lingkaran ini titik pusat lingkaran ini 114 ini kalau 157 jarak dari sumbu E sumbu Y terhadap titik pusat lingkaran ini sama selebihnya ini jadi 256 ini jarak titik ini ke sini kemudian 368 jarak titik ini ke sini kita lanjutin DOR spasi langsung aja kita klik ordinate nya nah ini jadi lebih simple kan kalau ordinate kalian gak lurus kayak gini itu biasanya karena ortonya aktif nah kalau ortonya aktif tidak aktif kayak gini bisa ditarik keluar gak harus lurus kayak gini kayak gini contohnya kelebihan dari pemberian ukuran dimension dengan ordinate ini pengerjaan masinnya itu lebih mudah ya karena dia selalu mulai referenya dari titik 0 dia gak perlu ngitung-ngitung lagi dari gambar dimension ordinate oke jika kalian ada kritik dan saran silahkan komentar di bawah video ini dan jangan lupa subscribe dan like video ini ya jika memang video ini bermanfaat untuk kalian terimakasih